Pohon Pengetahuan tradisi mengajarkan Pohon-pohon adalah tempat berdiam jiwa-jiwa Roh-roh Atau pohon-pohon, rumput dan semua di alam ini Memiliki jiwa Maka perlakukanlah sebuahnya itu sebagai makhluk hidup Manusia tidak boleh semena-mena terhadap mereka Manusia harus membangun hidup secara spiritual Bersama dengan alam Pengetahuan modern datang dan mengajarkan Tidak masuk akal pengetahuan tradisi itu Tidak ada jiwa-jiwa di pohon-pohon itu Pohon-pohon, rumput-rumput dan semua di alam ini Kecuali manusia Tidak punya jiwa Semua itu adalah sumber daya alam Yang disediakan untuk manusia kelola menjadi komoditi Manusia harus mengolahnya, menjualnya Bukan hanya untuk bertahan hidup Melainkan untuk menjadi materi ekonomi Penggelembungan modal berlipat-lipat Sebab tujuan hidup manusia adalah Kesejahteraan ekonomi secara material Agama dari seberang datang dan mengajarkan Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia Manusia tidak boleh menyembah alam Sebab itu adalah berhala Manusia diberi tugas untuk menguasai alam Sebuah pemahaman yang kemudian dikritik Tapi selama berabad-abad Pemahaman ini telah menjadi moral, mental Dan kemudian laku manusia Namun narasi tua Yahudi Dan dipercaya juga oleh Kristen Pohon di Taman Eden itu adalah sumber pengetahuan Ada narasi bersama tentang pohon Ia sebagai simbol kehidupan Yang bertumbuh dan berkembang Di tempat pohon sulit bertumbuh Pohon mengajarkan tentang kegigihan hidup Di tempat pohon bertumbuh subur Dan membentuk hutan yang lebat Pohon merefleksikan kesuburan Dan kehidupan yang saling menopang Benar, ada jiwa dan roh-roh di pohon itu Jiwa dan roh semesta yang darinya manusia Memperoleh pengetahuan tentang kehidupan Yang saling berbagi dan menopang Pada narasi pohon manusia Mengalami hidup yang menyatu dengan tanah Udara semesta dan ilahi secara spiritual Terima kasih telah menonton!